Pada video kali ini kita akan belajar mengenai ANOVA atau yang sering dikenal sebagai analysis of variance atau nama lainnya adalah analysis sidik ragam Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai uji hipotesis baik itu yang satu populasi ataupun yang dua populasi Dimana untuk masing-masing uji hipotesis kita menggunakan uji T ataupun uji Z untuk menguji hipotesis tersebut Nah sekarang bagaimana kalau ternyata ada lebih dari dua populasi yang harus kita uji nilai tengahnya Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan ANOVA atau analysis of variance atau yang biasa disebut juga sebagai analysis sidik ragam Analysis of variance ini diperkenalkan oleh R.A. Fisher pada tahun 1920 ya dimana teknisnya disini adalah membandingkan rataan dari beberapa perlakuan secara simultan Prinsip dasar analysis ini membagi variance total menjadi komponen perlakuan dan juga komponen acak Asumsi yang diperlukan di dalam ANOVA adalah dimana sampel diambil secara acak dan saling bebas Lalu data merupakan data numerik, datanya menyebar normal dan pengaruh perlakuan itu bersifat additif serta variance nya homogen Untuk ANOVA sendiri ada ANOVA satu arah atau one way ANOVA dan ada juga ANOVA yang sifatnya dua arah atau two way ANOVA One way ANOVA disini digunakan untuk membandingkan min atau nilai tengah dari satu variable bebas Sedangkan two way ANOVA digunakan untuk membandingkan min dua variable bebas Ya sebagai ilustrasi ya disini ada contoh dimana jatuan penelitian yang ingin mengetahui pengaruh dosis pemupukan terhadap hasil panen Unit eksperimennya adalah hasil panen setiap petak sawah Faktornya adalah peubah acak yang saling bebas dalam hal ini adalah level pemupukan ya Lalu perlakuannya adalah level pemupukan yang dipilih untuk diteliti pengaruhnya Serta respon yang diukur adalah peubah yang akan diukur Misalkan hasil panennya gitu ya hasil produksinya di setiap petak sawah yang sudah diberi perlakuan Ini ada contoh kedua ya dimana disini kita ingin mengetahui pengaruh dari beberapa jenis rangsum pakan ternak terhadap bobot badan dari ternak itu sendiri Nah berarti disini unit eksperimennya adalah hewan ya bisa sapi, kambing, ayam tergantung penelitiannya Lalu faktornya adalah jenis-jenis rangsum dan perlakuan yang diberikan adalah rangsum A, rangsum B, rangsum C Dan respon yang diukur adalah bobot badan hewan yang sudah diberi perlakuan Oke untuk uji hipotesis beda beberapa perataan populasi bisa dilakukan dengan hipotesis berikut ya Dimana disini H0 nya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan sampai dengan ke muK tergantung banyaknya populasi Kalau populasinya ada 3 berarti ini mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 Nah sedangkan untuk hipotesis alternatifnya atau H1 adalah paling sedikit ada satu pasang muI dan muJ yang secara statistik itu berbeda Dimana I tidak sama dengan J Yang pertama kita lakukan adalah menghitung varian untuk komponen perlakuan dan varian untuk komponen acak Nanti akan dibandingkan apakah varian perlakuan ini lebih besar dibandingkan dengan varian error Jika ya maka disimpulkan bahwa paling sedikit ada satu pasang muI dan muJ yang secara statistik berbeda Oke kita lihat ya seperti ini struktur datanya ya Jadi kalau disini berarti ada sebanyak K kelas ya Ini ada T1, T2 sampai dengan T ke K Nah sekarang sel-sel yang di dalam ini XIJ ya mulai dari X11, X12 sampai dengan XK N ini nanti adalah data hasil pengamatan yang sudah kita kumpulkan ya Oke untuk model linearnya sendiri nanti XIJ ini akan sama dengan mu ditambah alphaI ditambah EIJ Dimana mu adalah rataan populasinya AlphaI adalah pengaruh perlakuan ke I Yaitu muI dikurangi dengan mu atau rataan umumnya tadi ya Lalu EIJ ini adalah error atau komponen acak Oke untuk jumlah kuadrat total atau total sum square ini bisa kita hitung menggunakan rumus ini ya Jadi masing-masing pengamatan di tiap sel kita kurangi dulu dengan rataannya Lalu kita cari jumlah kuadrat perlakuan Di sini dilambangkan dengan SST ya Dimana rataan dari masing-masing perlakuan dikurangi dengan rataan umum Lalu dikuadratkan ya dikali dengan N di masing-masing perlakuan itu ya Lalu dijumlahkan semuanya Lalu selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat error atau sum square error menggunakan rumus ini ya Atau nanti bisa juga sum square error ini kita peroleh dari sum square total dikurangi dengan sum square perlakuan Ya setelah menghitung semua sum square atau jumlah kuadrat ini ya Kita bisa lanjutkan dengan perhitungan derajat bebasnya Nah di sini ada 3 derajat bebas yang perlu kita hitung ya Derajat bebas total, perlakuan, dan juga error Dengan ini rumus yang bisa kita gunakan untuk masing-masing derajat bebas Oke selanjutnya adalah kuadrat tengah atau mean square Nah mean square ini bisa kita peroleh dari jumlah kuadrat ya Dibagi dengan derajat bebasnya Jadi pada baris yang sama ya Jumlah kuadrat di baris yang sama dengan derajat bebasnya itu kita bagi Oke setelah kita mendapatkan kuadrat tengahnya Di sini kita bisa menghitung F hitungnya Dimana ini adalah MST dibagi dengan MSA Oke nanti F hitung ini bisa kita bandingkan dengan F tabel Dengan derajat bebasnya ini adalah DF perlakuan ya Yang ini dan DF error Kalau F hitungnya lebih besar dari F tabel maka tolak H0 Artinya paling sedikit ada satu pasang mu I dan mu J yang secara statistik itu berbeda Oke ini adalah untuk pengurayan keragamannya Cara menghitung sum square Kalau kita menggunakan perhitungan manual ya Tentunya akan lebih mudah menggunakan rumus-rumus berikut ini Ini disebut sebagai faktor koreksi Nah sedangkan untuk jumlah kuadrat perlakuan bisa kita hitung dengan rumus ini ya Jadi semua nilai di dalam sel ini kita jumlahkan lalu dikuadratkan dibagi dengan NI nya Lalu kita kurangi dengan faktor koreksinya Selanjutnya adalah jumlah kuadrat error Jumlah kuadrat error tadi seperti yang sudah saya sebutkan ya Ini sebenarnya bisa kita hitung dari jumlah kuadrat total dikurangi dengan jumlah kuadrat perlakuan Oke sebagai ilustrasi disini ada contoh dimana kita ingin mengetahui pengaruh dosis pupuk jenis A Terhadap hasil panen padi Perlakuannya adalah dosis pupuk 0%, 10%, dan 20% ya Dimana setiap dosis pupuk ini diterapkan untuk 2 petak sawah Yang ditetapkan sebagai unit percobaan Berarti disini jumlah petakan sawahnya adalah 3x2 ya Karena disini ada 3 perlakuan dan diterapkan di 2 petak sawah Berarti ada 6 Nah responnya nanti ada X, I, J I nya adalah 1, 2, 3 Karena ada 3 perlakuan ya J nya ada 1, 2 ya Karena ini 2 petak sawah Ini datanya setelah dikumpulkan Kita mulai ke proses perhitungan SS, SST, dan SST ya Nah pertama kita hitung faktor koreksinya dulu Kita jumlahkan semua pengamatan yang di dalam sel ini Lalu dikuadratkan lalu kita bagi dengan jumlah selnya Ada 6 kan tadi ya Didapat 3037,5 Nah selanjutnya kita hitung SS atau jumlah kodrat total ya Caranya adalah Masing-masing sel ini kita kodratkan dulu ya Lalu kita jumlahkan Dan kita kurangi dengan faktor koreksi yang sudah kita hitung sebelumnya Ini didapat nilainya 137,5 Selanjutnya adalah SS perlakuan atau SST Nah ini disini ya Kita menjumlahkan untuk yang pupuk 0% Baru dikuadratkan Dibagi dengan jumlahnya di dalam itu ada 2 sel kan Dibagi 2 Yang ini berarti untuk yang 10% Ya Yang disini adalah yang untuk 20% Nah nanti semuanya ini kita jumlahkan Baru kita kurangkan dengan faktor koreksinya Diperoleh nilainya adalah 400 Dan terakhir untuk sum square error Kita cukup mengurangkan sum square total Dengan sum square perlakuan Dapat 37,5 Oke kalau sudah menghitung Semua jumlah kodratnya Kita bisa Masukkan ke tabel ANUVA ya Nah ini semua jumlah kodratnya Tadi kita masukkan ke sini SST, SST, dan SS Untuk derajat bebas Kita sesuaikan saja dengan rumusnya ya Nah ini kan banyaknya perlakuan 3 N ini adalah tadi Banyaknya sel pengamatan ya Ada 6 ya Nah ini dapatkan DF perlakuannya 2 DF errornya 3 Dan DF totalnya ini 1 Oke berarti Selanjutnya kita menghitung kodrat tengah Kodrat tengah adalah Jumlah kodrat dibagi dengan Derajat bebas di baris yang sama ya Berarti disini 100 dibagi 2 Lalu 37,5 dibagi 3 Oke dapat hasilnya 50 dan 12,5 Selanjutnya F hitung adalah MST dibagi dengan MSE ya Disini diperoleh 4 Nah F hitung ini nanti kan kita bandingkan dengan F tabel Alpha nya 0,05 ya Tadi digunakan Lalu Derajat bebas yang pertama adalah Yang diperlakuan 2 Dan derajat bebas kedua adalah yang di error 3 Berarti disini 2 dan 3 2 3 ya Didapat 9,55 Oke karena F hitungnya lebih kecil dari F tabel Maka disini kita Terima H0 Atau artinya Semua dosis pupuk itu Memberikan pengaruh yang sama Selanjutnya bisa kita coba di Excel ya Disini sudah saya masukkan Datanya yang tadi Oke kita bisa pilih di data Nanti ada menu data analysis Kalau misalnya di kalian itu belum muncul Menu data analysis nya Kalian bisa pilih ke file Lalu more Disini ada option Ya Lalu pilih add-ins Nah nanti di add-ins ini Kalian bisa pilih Analysis Analysis tool pack Ya Kita checklist Lalu oke Oke kalau sudah muncul data analysis nya Kita bisa klik Lalu pilih ANOVA single factor Lalu kita Sorot datanya ya Nah disini kan ada Grup nya berdasarkan Kolom atau row Karena kita Disini Berupa row ya Disini apa namanya Kelompoknya atau perlokannya Berarti kita pilih yang row Ini saya ikut sorot Judul-judul pupuk 0% 10% 20% nya Berarti disini saya checklist Label inverse kolom ya Output nya saya pilih disini Ini sudah row Ini sudah label inverse kolom Alpha nya 0,05 ya Output nya sudah Kita pilih Tempatnya lalu di oke kan Oke Ini hasilnya Ya bisa dilihat Hasilnya sama dengan Perhitungan manual kita tadi Disini juga ada nilai P nya atau p value Nah p value ini Bisa kita bandingkan dengan Alpha Kalau disini kan Berarti p value nya Lebih besar dari Alpha yang 0,05 ya Saat p value Lebih besar dari Alpha berarti kita Terima Hano Oke cukup sekian Materi perkulian hari ini Selamat mencoba Dan sampai bertemu lagi Di perkulian selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih.